Untuk mendapatkan nilai dari limit fungsi yang diberikan di soal, maka pertama-tama kita akan memasukkan nilai x sama dengan minus 1 ke dalam fungsinya. Maka kita dapatkan sebagai berikut. Sehingga kita dapatkan sama dengan 0 dibagi dengan minus 2, di mana sama saja dengan 0. Nah, karena setelah kita langsung masukkan nilai x sama dengan minus 1 ke dalam fungsinya, kita dapatkan nilai limitnya terdefinisi atau sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai limit untuk x mendekati minus 1 dari fungsi yang diberikan di soal adalah sama dengan 0. Sekian untuk pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.